Kalau di daerah Menarmi, ini di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur di sana. Ini gimana sih sebenarnya akses vaksinnya Mbak Menarmi sendiri udah vaksin atau belum? Belum, sama kan niatnya mau vaksin tapi sampai sekarang belum kesampaian. Nah, kira-kira apa nih yang pengen ditanyakan ke dokter Nadia? Saya mau tanyakan tentang tersediaan vaksin untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berapa sih jumlahnya? Terus khususnya untuk di kabupaten-kabupaten itu berapa dikasih? Jadi kenapa tersediaan vaksinnya itu cepat habis begitu? Ya, jadi pertama terima kasih Mbak Menarmi, tetap semangat ya untuk bisa divaksin ya. Mungkin jangan putus asa kemudian terus akhirnya tidak mencari lagi. Insya Allah vaksin ini akan disediakan oleh pemerintah secara mencukupi. Tapi memang karena kita bukanlah negara produsen vaksin dan kita tahu bahwa vaksin ini akan terus ya kita terima tentunya dalam beberapa waktu sampai dengan bulan Desember ya. Karena memang kebutuhan kita sebanyak 426,5 juta dosis vaksin itu kan tidak datang bersamaan. Nah, memang masyarakat kita himbau untuk segera divaksin tapi sesuai dengan jadwalnya. Karena jumlah vaksin itu memang tidak bisa sekaligus ya kita datangkan dan kita berikan untuk seluruh masyarakat. Memang harus kita lakukan pentahapan-pentahapan mulai dari di bulan Agustus ini karena nanti kita akan menerima 40 juta dosis vaksin. Nanti di September itu juga akan ada 50 juta vaksin. Bahkan Oktober, November, Desember kita akan menerima antara 70 sampai 80 juta dosis vaksin. Artinya untuk kita bisa memvaksinasi seluruh sasaran vaksinasi kita itu baru akan selesai sampai dengan Desember. Jadi kami berharap masyarakat tetap sabar dan tadi saya setuju sekali Mbak Narami sampaikan jangan sampai kemudian berkerumun, kemudian bergesak-gesakan ya memaksa untuk divaksin. Lakukan tadi pendaftaran, sabar tentunya dan pasti akan ada vaksin yang akan mencukupi untuk seluruh sasaran masyarakat Indonesia. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medcom.id, a part of Media Group News.